Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara setup dan install wordpress pada website kita yaitu disini asumsi nya kalian sudah punya domain dan hosting masing-masing sehingga nanti saya langsung masuk ke hosting saya ya berikut materinya yaitu buat subdomain demo pada domain kalian masing-masing kemudian download wordpress, upload dan sebagainya kita mulai dari buat subdomain demo terdahulu namun sebelum kalian buat subdomain kalian harus download dulu yang namanya wordpress 5.5 dari wordpress.org oke nah kemudian kalian ambil dari klik di get wordpress nya bagian sini setelah itu akan muncul tombol yang namanya download wordpress 5.5 ini yang saya pakai terakhir saat ini setelah download kalian simpan terdahulu sekarang kita masuk kepada area si panel nya kalian nah di si panel ini kalian akan cari bagian domain kemudian klik di subdomain ya pastikan eh subdomain ya bukan domain atau addon domain fiturnya setelah kalian klik subdomain nya pakai demo 1 1 ya eh saat ini kalian bisa optimal dengan koneksi tethering dari handphone kalian ya selesai sukses demo 1 dot domain kalian persiapkan database untuk password username password website nya ya nah disini kalian pilih database kemudian klik my SQL database setelah itu ketik demo 1 untuk nama database nya oke selesai buat demo 1 kemudian password nya itu bebas kalian bisa ciptakan sendiri password nya sudah hubungkan antara database yang nanti kita gunakan dengan username yang barusan kita buat kita add nah jangan lupa untuk checklist all privilege untuk user yang akan akses ke database yang baru kita buat kemudian selanjutnya itu kita make change ya sudah sukses meng upload eh kita lihat kembali kita akan mengupload WordPress nya download WordPress sudah buat subdomain sudah sekarang upload WordPress nya ke dalam hosting kita kita klik di dalam namanya itu fitur file manager setelah kalian masuk ke dalam file manager semua akan terlihat folder-folder atau file kalian file-file website kalian disini nah disini ada folder yang eh subdomain yang sudah kita buat nah kita akan upload WordPress nya disini di subdomain yang sudah kita buat disini ada menu upload klik aja menu upload nya kemudian pilih atau kalian bisa drag and drop file wordpress nya yang terakhir adalah 55 kalian drag and drop kesini ya dia akan processing upload upload baik teman teman setelah proses upload komplit taknya di demo kalian kemudian klik ekstrak nah sudah terefrak kita close dia akan membentuk satu folder wordpress nah ini isinya kita pindahkan select all kita klik kanan atau klik kanan move atau teman-teman juga bisa klik yang move di atas sini ya klik move kita hapus folder wordpress nya kita pindahkan isinya ke domain subdomain kita di demo 1 klik move file oke kita masuk ke nah ini dia sudah pindah ke isinya ke demo 1 subdomain kita jangan lupa folder wordpress nya kan sudah kosong kalian boleh delete permanent delete saja karena isinya sudah kosong confirm nah sampai disini isi file-file wordpress atau website wordpress nya sudah ada namun belum bisa dibuka sekarang kita akan mengkonfigurasi koneksi koneksi ke database yang tadi sudah kita buat di bagian ini kita akan menghubungkan website wordpress nya dengan database kita rename dulu menjadi wp-config seperti ini oke sekarang kita rename setelah berubah wv-config nya kita buka isinya dengan klik kanan kemudian pilih menu edit edit klik edit setelah terbuka nah kalian akan mengisi bagian database name nya apa username nya apa yang tadi kita kita sudah buat password nya apa namennya sehingga ini saya mau 1 sama nah password nya tadi pakai yang mudah saja kemudian tanda tanya ya kalau sudah kita save change sukses kita close atau teman-teman bisa langsung buka domain nya ya sekarang kita sudah masuk untuk menginstal wordpress nya di subdomain kita kita disini diminta untuk mengisi judul dari websitenya yaitu kita ambil contoh sekarang kita akan buat toko toko ufa mark ya username nya saya ambil jadi adalah demo 1 kemudian password nya oke selesai ini install klik wordpress nya ya ya selesai sekarang kita coba login ini nah ini untuk masuk ke website wordpress nya tadi kita pakai demo 1 kemudian password nya ya jangan lupa di klik remember bisa juga tidak tidak kemudian login ini ini adalah area botres website kalian nah disini ada page nanti kalian bikin halaman depan untuk toko online nya kemudian plugin apa aja yang nanti akan kalian install dan untuk melihat tampilan webnya wordpress nya kalian tinggal klik toko alamat nya toko alamat nya kemudian visit site bisa di klik disini nah ini berikut tampilan bawaan atau default tampilannya seperti ini yang belum dirubah ya sampai sini saya rasa cukup nanti kita lanjutkan kembali di bagian berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh